Halo teman ngeblur, gue Noviana and now is the special occasion gue lagi ada di Vsip dan buat acara LA Lights Indie Movie Festival Movie Day Out. Nah lo mau tau gue lagi sama siapa sekarang? Gue lagi sama John The Rantau men, founder dari LA Lights Indie Movie Movie Day Out. Langsung aja, halo. Halo Nopi, Nopi kan? Ini pertama kalinya ke Jatinangor atau sebelumnya udah pernah ke Jatinangor? Ini pertama kalinya saya ke Jatinangor, selamanya ke Jatinangor saya konton cuma di TV. Karena lagunya atau ada lagu Jatinangor? Iya karena lagunya. Aku mau nanya nih, kan LLS ini acaranya udah yang ketujuh dan setiap tahun makin nge-hit saja, makin beda. Terus perbedaan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu gimana? Bedanya pasti banyak ya, setiap tahun pasti program direkturnya akan membuat sesuatu yang beda. Kalau yang pertama kita cuma menjaring minat, yang kedua kemudian kita masih menjaring bakar, yang ketiga kita coba tendemin dengan profesional artis, lalu kemudian yang keempat mereka ikut ajang workshop dengan ekspert, lalu yang kelima kemudian mereka bikin film, yang ke-6 juga seperti itu. Yang ketujuh ini masih... Sama kayaknya? Ya, tapi lebih meningkat karena ada tambahan casting, kita mencari bibit-bibit pemain ya dari seluruh Jawa ini, untuk kemudian mungkin akan dibikin film di LLS mendasang gitu. Ya, bedanya banyak banget lah, artinya dari tahun ke tahun pasti kita update lah ya, kita update dengan keinginan juga, karena kita lebih memutamakan keinginan-keinginan dari anak-anak muda, karena anak-anak muda setiap tahun pasti update-nya, trend-nya beda-beda. Yang pertanyaan kedua, dengar-dengar yang tahun ini ada awarding-nya? Setiap tahun ada awarding-nya. Belum, yang tahun ini awarding-nya bisa disebutin nggak? Awarding-nya apa aja, terus sistemnya kayak gimana, apa sistemnya sama kayak tahun lalu atau ada yang beda? Sistemnya mungkin secara prinsip hampir sama ya, ada kompetisi, ada apa namanya, tadi udah dijelasin sama Re, bahwa ada workshop dengan, bukan workshop lagi, bekerja sama dengan profesional untuk kemudian membuat skenario gitu. Dan ya itulah banyak hal yang sebenarnya prinsipnya nggak berbeda. Jadi award-nya, ya tetap kita menyediain award, lalu kemudian ada uang, ada biaya untuk bikin film, dan hampir sama gitu. Seperti tahun sebelumnya tuh ada kamera, ada hadiah, lalu kemudian dibiayain satu kelompok 30 juta, hampir 35 juta. Jadi sama, cuma lebih ada perkembangan karena ada spesial efek tahun ini, ada animasi, ada visual efek, jadi banyak hal yang berubah. Film scoring juga? Film scoring juga ada, sehingga memancing minat juga dari pemusik-pemusik indie untuk kemudian melakukan semacam improv lah. Menurut Mas John sendiri, film indie yang kayak gimana sih yang layak dapat award yang tadi disebutin hadiah-hadiahnya itu? Yang pasti nggak nyontek, ya. Nggak plagiat? Ya, nggak plagiat. Namanya juga independen, bukan berarti independen, bebas nyontek karya orang semaunya gitu. Indie itu adalah spirit berproduksi, bukan genre film gitu. Artinya, semasa kita bisa bebas melakukan apa yang kita bikin, itulah dia independen. Jadi, yang paling dasyat dari kata independen itu buat saya adalah menghilangkan kata kalau atau seandainya dalam bahasa Indonesia. Ngerti maksudnya? Apa? Kata kalau dan seandainya. Kalau kamu berada dalam satu posisi, kamu disuruh bikin film, lalu kemudian kalau gue punya artis yang kantik, kalau gue punya artis yang bagus, kalau gue punya duit yang banyak, kalau gue punya ini kalau semuanya, kan. Tapi yang terjadi sekarang ini kan, nyatanya begini gitu ya. Kalian harus berlangkat dari apa yang ada aja gitu. Keluar aja kata kalau selesai, sebuah kita. Jadi nggak boleh mengandai-mangan aja ya? Jadi kita harus do it. Iya, lakukan. Lakukan. Terus pertanyaan yang keempat, yang terakhir nih. Lama-lama agak sedikit kagum ya sama-sama. Gue merasakan itu lho. Auranya kayak sedikit kagum sama saya. Ini pertanyaan akhir nih. Saya ke GR. Iya, kagum. Abang, rumah yang kemarin abang beli gimana kabar? Iya, iya tadi. Nih, pertanyaan akhir. Indi, independen. Kalau aku sih taunya Indi, independen. Tapi menurut Mas John, Indi itu apa dalam satu kata selain independen? Merdeka atau mati. Beras. Oh, kasih. Oke, oke. Karena negara ini juga lahir karena merdeka atau mati. Jadi independen artinya kebebasan dan merdeka. Itu kalau bahasa Arabnya istiqlal. Oke, buat saya independen itu. Bebas, membuat apa yang kita mau. Dan kita tidak terinter, apa, dipengaruhi oleh siapapun. Jadi personal dari pembuatnya. Saya John Derantau. Saya masih muda, ya. Baru berangkat dewasa. Saya 43 tahun. Dan bujangan. Anaknya Indi banget loh, gua. Padahal gua bikin Indi baru dua loh. Iya kan? Tapi saking Indinya, gua tetap sendiri. Nah, itu dia. Blur radio, blur but sure. Oke. Sub indo by broth3rmax